DUNIA INDUSTRI Dunia industri menarik calon tenaga kerja setiap tahunnya. Sayangnya, tidak semua terserap karena kurangnya kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Menilik hal tersebut, beberapa praktisi memutuskan untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperakarsai berdirinya SMK Mitra Industri MM2100. Aktivitas sehari-hari di industri menjadi acuan bagi SMK Mitra Industri MM2100 dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar, mulai dari menjalankan apel pagi serta sore untuk menjalankan budaya Horenso, yaitu budaya industri yang berkaitan dengan Hokoku, melaporkan proses yang akan dijalani, Renraku, mengomunikasikan, Souda, mendiskusikan, Dalam proses belajar-mengajar, setiap siswa sudah terbiasa menjalankan kultur atau kebiasaan yang ada di industri dengan menghindari kecelakaan kerja dan efesiensi dalam distribusi industri. Selain itu pula, siswa diwajibkan untuk menggunakan alat perlindungan diri sesuai standar industri. Dengan kebiasaan genba ini, siswa dibiasakan resik, rapi, ringkas, rawat, rajin. Siswa dikelompokkan dalam peminatan kerja, kuliah, dan magang ke Jepang. Setiap kelompok peminatan akan mendapatkan treatment yang berbeda. Pembentukan karakter dengan bobot terbesar dimaksudkan agar siswa memiliki nilai-nilai integritas yang kuat. Siswa dibiasakan menjalankan nilai-nilai SMK Mitra Industri MM2100 secara konsisten. Jujur, memberikan informasi yang benar, tidak berbohong dan tidak munafik. Tanggung jawab, siap menerima tugas dan semua konsekuensinya. Disiplin, taat dan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati. Kerjasama, menjalankan tugas bersama untuk mencapai tujuan dan mau membantu orang lain. Peduli, memperhatikan orang lain. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Keunggulan-keunggulan SMK Mitra Industri MM2100. Pertama, lokasinya berada di tengah-tengah kawasan Industri MM2100. Yang kedua, diprakasai dan didirikan oleh para praktisi HRD yang berada di kawasan Industri MM2100. Menerapkan sistem pendidikan yang terpadu, link and match dengan dunia industri. Dan berfokus kepada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Yang berfokus kepada pembentukan karakter yang positif. Dengan menjalankan lima milih utama budi luhur SMK Mitra Industri MM2100. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Yang keempat, SMK Mitra Industri MM2100 menerapkan sistem komunikasi segitiga emas antara orang tua, sekolah, dan siswa. Yang kelima, SMK Mitra Industri MM2100 menerapkan sistem pendidikan berbasis piramida kompetensi. Di mana kami fokus kepada 20% terhadap pengetahuan, 30% terhadap keterampilan, dan 50% terhadap sikap. Dan yang terakhir, SMK Mitra Industri MM2100 menerapkan budaya industri di sekolah di dalam sistem pendidikannya. SMK Mitra Industri MM2100 luar biasa. Proses seleksi kerja di perusahaan dilakukan ketika siswa duduk di bangku kelas 12 sebelum menempuh ujian nasional. Dengan syarat siswa sudah berusia 18 tahun. Namun ketika siswa belum mencukupi usia ketika lulus, maka LPK Mitra Industri Mandiri akan menampung siswa untuk mengikuti proses pemagangan kerja. Bagi siswa yang ingin magang ke Jepang, SMK Mitra Industri MM2100 membuka LPK Horenso sebagai lembaga pengiriman ke Jepang. SMK Mitra Industri MM2100 juga memiliki bursa kerja khusus sebagai wadah untuk mempromosikan siswa kelas 12 dan penghubung bagi alumni SMK Mitra Industri MM2100 dengan dunia industri. Pendidikan selayaknya tidak hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan. Pembentukan karakter positif melalui pengembangan diri dan ekstra kurikuler juga menjadi fokus pendidikan. Raih sukses Anda dengan keterampilan kejuruan dan sosial akademik yang kuat di SMK Mitra Industri MM2100. Raih sukses Anda dengan keterampilan kejuruan dan sosial akademik yang kuat di SMK Mitra Industri MM2100. Raih sukses Anda dengan keterampilan kejuruan dan sosial akademik yang kuat di SMK Mitra Industri MM2100. Raih sukses Anda dengan keterampilan kejuruan dan sosial akademik yang kuat di SMK Mitra Industri MM2100. Raih sukses Anda dengan keterampilan kejuruan dan sosial akademik yang kuat di SMK.